Pihak kepolisian mengungkap motif penculikan anak 3 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, kepolisian juga membeberkan bahwa ibu dari pelaku utama turut terlibat dalam penculikan tersebut. Kini, keduanya terancam pidana 15 tahun penjara. P17 tahun pelaku penculikan bocah 3 tahun berinisial PR di Ulujami, Pesanggerahan dan juga N48 tahun yang merupakan sang ibu resmi ditetapkan menjadi tersangka. N turut ditetapkan menjadi tersangka lantaran mengetahui aksi penculikan PR namun tidak mencegahnya. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Sartona mengungkapkan motif penculikan tersebut lantaran pelaku ingin memiliki adik perempuan. Saat penculikan, N dan P diketahui sedang berada di rumah keluarganya di Ulujami dekat rumah korban, Senin 27 Juli 2020. Dalam kurun waktu 12 jam, P dan N lantas dijemput dan ditangkap di rumah mereka di Munjul, Tangerang, Bantan. P dan N diketahui membawa korban ke rumah mereka dengan naik kereta api. Di sana, suami N sempat kaget melihat P dan N membawa anak kecil. Namun pelaku mengatakan bahwa korban adalah anak yang hendak diasuhnya. P dan N mengaku bahwa PR dipungut dari pasar kebayoran lama. Ini masih keterangan sementara karena tadi hanya dari mobil saja. Dari keterangan kita juga baik laporan sementara dari penyidik yang menangkap di lapangan. Biarkan penyidik bekerja dulu, nanti kalau sudah selesai semua pemeriksaan, akan kita sampaikan kembali hasil detailnya. Motifnya kenapa, apa dan kenapanya, gimana termasuk nanti pasal yang dipersangkakan apa nanti kalau kita sudah selesai semua pemeriksaan. Ya sementara masih kita dalami ya, yang pasti nggak mungkin dia jalan kaki ya, karena jauh ya dari situ ya. Masih kita dalami, karena ini benar-benar baru fresh, baru 2 jam yang lalu diamankan oleh anggota. Dan ini baru nyampe di pores 2 jam kemudian. Ya makanya nanti kita lihat. Ini masih diminta keterangan dulu ya, biarkan ceritanya setelah pemeriksaan selesai. Korban pelaku pernah tinggal di daerah tinggal korban, sehingga dia mengenal. Tapi apakah mengenalnya seperti apa, biarkan nanti penyidik yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!